Sampai detik ini, belum banyak orang yang percaya kalau kemampuan literasi berkorelasi lurus dengan kesejahteraan dan kemajauan. Banyak orang, anak-anaknya untuk membaca buku. Orang-orang kalau ke Jakarta, pasti dia belikan hadiah anak-anaknya. Ada yang belikan sepatu menyala-nyala, hadiah belum terlalu populer. Itu sebabnya buku masih sangat langka, buku masih sangat kurang di bangsa kita. Di Indonesia, satu buku ditunggu 5.000 orang. Standar UNESCO, satu orang minimal baca 5-10 buku setiap tahun. Itu sebabnya, Indonesia jawabannya hampir semuanya rata-rata tidak tahu kalau diberi pertanyaan. Anak sekolah dijadikan sampel oleh UNESCO, oleh program PISA, oleh Human Development Index. Satu naskah yang diberikan, hanya ada 20% anak-anak yang bisa mengerti satu informasi dari naskah tersebut. 80% tidak mengerti. Pejabat birokrasi, kalau diberikan tugas oleh gubernur bagaimana menjelaskan outcome daripada sebuah realisasi anggaran, itu juga tidak banyak yang bisa memberikan penjelasan dengan baik. Semua akumulasi dari kurangnya membaca. Karena itu, Undang-Undang 43-2007 tentang perpusakaan mengamanatkan kepada perpusakaan nasional, mewakili pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia. Apakah dia gubernur, bupati, wali kota, tokoh masyarakat, anak muda seperti Pahrul, Arasi, itu kita beri penghargaan dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik untuk menginspirasi orang-orang terdekatnya, komunitasnya, masyarakatnya, bahwa hanya ada satu transparent knowledge yang tidak bisa dibantah, yaitu membaca. Perpusakaan nasional pun harus berubah paradigma-nya, dari kemampuan memenet koleksi, kemampuan memenet pengatuan, sampai pada kemampuan men-transfer knowledge. Tidak ada guna sebuah perpusakaan, kalau hanya mengumpulkan sebanyak mungkin buku di rak-rak buku, kemudian berdebu, kemudian rusak, tanpa dinikmati maklumat. Terima kasih telah menonton!